Sepak bola api permainan tradisional dan budaya khas Indonesia yang berasal dari Sumba Barat. Umumnya dimainkan para santri pesantren di Pulau Jawa, namun kini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dahulu permainan ini tidak bisa dimainkan sembarang orang dan dengan ritual khusus. Kini siapa saja dapat memainkannya dengan memoleskan minyak kelapa atau ramuan khusus. Bola dari kelapa kering yang dikuliti lapisan luarnya, direndam minyak tanah beberapa hari dan dibakar. Ukuran bermain bebas, maksimal pemain 4-6 orang per grup. Para pemain bebas menentukan durasi permainan, sesuai kesepakatan bersama. Sama dengan sepak bola, pemain dapat menggiring, menendang dan menyundul kalau berani. Bedanya, pemain tanpa alas kaki dan dapat diikuti putra maupun putri, remaja hingga dewasa. Tidak mencari pemenang, hanya hiburan, keseruan, kegembiraan dan semangat yang diutamakan. Bermanfaat untuk melatih kerjasama, kesabaran, kebersamaan, sportifitas dan mengontrol emosi. Berani gamain sepak bola api.